Kecaman tersebut dilontarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif kepada para wartawan saat menerima kunjungan calon wakil presiden pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin di kediamannya di perumahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Menurut Buya, tindakan para pelaku bercadar yang mengganggu serta merusak properti dalam acara sedekah laut tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karenanya seluruh pelakunya harus ditangkap dan diproses secara hukum. Yang membubah dicari aja, ditangkap aja. Itu udah bener ya. Udah tangkap lah. Oh sudah ada, kalau ditangkap ya sudah seleskan ya. Seleskan secara hukum. Tapi kalau ini... Tukar kendalanya kan masyarakat sana takut udah jadi saksi. Iya karena mungkin agak beringas ya yang memubarkan. Itu video kelompok-kelompok yang semacam ini. Polisi jangan diam segera tangan. Jangan diam tangkap aja. Ngapain? Jangan terlalu pengaruh wahhabisme itu berbahaya sebenarnya. Lebih jauh Buya Syafi'i Ma'arif meminta semua pihak untuk mengedepankan kultur kewarasan dalam bertindak sehingga tidak dengan mudahnya menyalahkan pihak lain yang berbeda paham. Selain itu masyarakat, pemerintah, dan apara juga diminta untuk tidak takut menghadapi intimidasi serta berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. Sebab jika dibiarkan, para pelaku akan semakin berani bertindak semena-mena. Jemaat Musul ini kan mayoritas ya, tapi kan secara politik mereka macam-macam ya. Jadi heterogeni mungkin. Jadi mungkin ya, kembangkan kewarasan itu aja menurut saya. Kalau kita sudah waras, rasa kita akan banyak ditemui. Kalau terkait kejadian yang dibantu, ada kesan untuk keluarga? Saya rasa mereka, pertama aparat bertindak ya. Yang kedua, rasa takut harus dihilangkan. Jangan takutkan mereka. Mereka kalau takut, nanti orang yang tidak waras yang kemenang.